Kenapa Tuhan bilang pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan? Jadi yang dimaksud tidak melebihi kekuatan adalah Tidak sampai membuat Anda binasa dan meninggalkan Kristus Tidak sampai Orang masih dimungkinkan bisa jatuh dalam dosa Orang pilihan Tapi orang pilihan tidak pernah dimungkinkan meninggalkan Kristus Selama-lamanya sampai binasa Tidak mungkin Itu yang dimaksud Kamu tidak akan dicobai melampaui kekuatanmu Tapi kalau melampaui kekuatan ini hanya didefinisikan dengan Kita bisa mengatasi segala dosa Buktinya banyak yang tidak bisa Buktinya banyak yang gagal Tapi yang sama sekali tidak mungkin bisa adalah Menyangkal Kristus Seumur hidup sampai mati Itu tidak mungkin Dan itu dosa satu-satunya Yaitu menghujat roh kudus Itu tidak mungkin bagi orang pilihan Dikatakan Allah itu setia Karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Nah Kita kalau sudah punya prisa posisi tadi Kita bisa paham tentang Allah itu setia Setia bagaimana? Menjaga kamu Jangan sampai kamu binasa Allah setia Tapi untuk dicobai dan memungkinkan kamu bisa Mengalami kejatuhan Itu masih mungkin Tapi saya juga percaya Dalam kejatuhan pun Saudara dan saya Tetap dalam pemeliharaan Allah Dan dikatakan pada waktu kamu dicobai Ia memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu Dapat menanggungnya Kata dapat menanggungnya itu adalah Cakep menanggungnya Kamu terlatih Dalam menanggungnya Artinya apa? Setiap pencobaan yang kamu alami Termasuk kejatuhanmu Membuat kamu sadar Bahwa kamu bukan apa-apa Membuat kamu sadar Bahwa kamu hidupmu semata-mata bergantung Kepada kasih karunia Allah